yang mengikuti. Syukur Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu, khususnya kami bisa menyapa teman-teman mahasiswa baru, khususnya di Pasca Sarjana, yang dimana selama pandemi yang hampir satu semester ini kita belum bisa bertemu dan belum bisa memberikan layanan secara fisik, kita hanya bisa memberikan layanan secara online. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti bisa menambah-menambah pengetahuan dan juga menambah kelancaran, kelancaran layanan-layanan yang kami berikan. Ibu bawa peserta yang saya hormati, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bekal bagi teman-teman mahasiswa baru yang mana mungkin masih mendapatkan kesulitan dalam hal mengakses jurnal-jurnal atau e-book yang dilanggan oleh perpustakaan IIN Tulungagung. Kami di perpustakaan sudah memberikan, melanggankan ya, melanggankan beberapa jurnal yang bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan perkulian yang program-program perkulian. Khususnya dalam bidang penelitian kita usung artikel-artikel jurnal yang pada skala internasional, sehingga nanti hasil penelitian atau hasil karya teman-teman mahasiswa dan dosen itu juga bisa masuk pada jurnal-jurnal internasional. Kemudian yang tujuan kami yang kedua adalah memperkenalkan bahwa perpustakaan IIN Tulungagung itu koleksinya tidak hanya berupa buku fisik, bukan hanya berupa buku fisik yang karena pandemi akhirnya tidak bisa diakses. Kami sudah mempersiapkan, menyediakan beberapa koleksi e-book yang dari EBSCO itu sendiri kita juga ada sekitar 160-an judul e-book yang dari EBSCO. Kemudian yang e-pustaka, perpustakaan digital kita itu ada hampir 1.500 judul. Mudah-mudahan ini dalam masa pandemi ini bisa benar-benar dimanfaatkan. Saya ajak untuk penelusuran atau mencari jurnal-jurnal itu sendiri memerlukan keterampilan khusus, sehingga perlu diadakan pelatihan atau training seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Walaupun kemarin bagi yang mahasiswa sekarang semester 3, itu tahun kemarin juga sudah kita adakan. Jadi mudah-mudahan karena Pak Eric-nya kemarin belum sempat hadir di Tulungagung, sekarang Pak Eric langsung yang menyampaikannya. Untuk itu kami sangat berharap kesediaan sumber-sumber referensi yang bersifat digital ini, yang berbasis online ini benar-benar bisa kita manfaatkan, sehingga kita tidak terkendala dengan adanya pandemi ini. Itulah beberapa tujuan atau maksud diadakan kegiatan ini. Dan selanjutnya di perpusakan yang Tulungagung sampai saat ini juga masih belum bisa memberikan layanan terbuka seperti biasanya, karena di Tulungagung juga masih pandemi COVID-nya itu masih sangat tinggi sehingga belum bisa membuka secara fisik. Untuk itu saya sampaikan terima kasih khususnya. Yang pertama kepada EBSCO dan Bapak Eric yang sudah bersedia menjadi narasumber, secara kali itu sudah memberikan banyak referensi untuk kami, mudah-mudahan nanti bisa berlanjut tetap kita langgan sehingga nanti tidak ada kesulitan apapun. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa, baik PASKA maupun yang S1 yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menunjang program-program perkulian kita. Kemudian juga terima kasih pada teman-teman pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang turut mendukung acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, mudah-mudahan lancar terus sampai nanti acara berakhir. Kemudian yang selanjutnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, khususnya kepada teman-teman peserta, para peserta semua, atas kekurangan, kekurangan atau dalam peraksanaannya ada kendala atau sedikit kekurang nyamanan, saya mewakili teman-teman perpustakaan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya mari lah kita mulai atau kita buka kegiatan ini dengan bacaan umur Qur'an, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kita untuk mengikuti ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Alhamdulillah Al-Fatihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Tulungagung, Bapak Samsul Huda. Untuk selanjutnya ini nanti langsung kita mulai saja untuk acara EBSCO Training Perpustakaan IAIN Tulungagung dengan tema training pemanfaatan e-journal dan e-book internasional EBSCO. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Tulungagung tadi, bahwasanya meski masa pandemi koleksi IAIN Tulungagung masih tetap dapat diakses melalui koleksi-koleksi digitalnya. Yang salah satunya adalah koleksi digital dari EBSCO yang telah dilangkan oleh Perpustakaan. Perlu diketahui bahwasanya EBSCO ini merupakan salah satu publisher yang ternama di dunia akademik, bahkan di dunia penelitian juga. Jadi pemanfaatan e-book dan e-journal untuk khasana pendidikan dan penelitian harus tetap berlanjut di masa pandemi koleksi-koleksi digital saya kira untuk saat ini bisa menjadi solusi yang amat sangat baik untuk terus melanjutkan tradisi akademik di perguruan tinggi. Baik. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Eric Junikon untuk menyampaikan atau memulai training EBSCO tentang pemanfaatan e-journal dan e-book e-book internasional EBSCO. Pada beliau kami persilahkan. Baik. Terima kasih mewakili EBSCO dan juga CV Sakung Seto selaku rekanan EBSCO untuk Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih telah difasilitasi untuk kegiatan pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Erik dari EBSCO Information Service. Mohon maaf untuk Pak Tony. Beliau dari CV Sakung Seto belum bisa berpartisipasi karena beliau ada kegiatan yang lain. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan untuk sesi kali ini, kita akan membicarakan mengenai layanan database yang telah dilanggan dan juga layanan e-book yang telah dibeli. Jadi berbeda. Yang satu langganan, yang satu dibeli. Jadi saya akan mulai untuk sesi kali ini. Untuk sesi ini juga telah saya rekam. Jadi rekamannya nanti saya akan sharing kepada pihak perpustakaan untuk linknya bagaimana cara mengakses dan lain-lain. Saya akan mulai mematikan video saya dan saya akan mulai untuk sharing screen presentasi saya. Jadi ini adalah agenda kita pada sesi kali ini. Dan sesi kali ini diharapkan bisa berjalan sekitar 45 menit hingga 60 menit ke depan. Dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan. Dan nanti kita akan bahas di bagian akhir dari sesi ini ataupun dari sesi live demo ini. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung, bisa juga untuk di unmute. Kemudian sedikit perkenalan siapa itu EBSCO. kami, EBSCO Information Service, berada di bawah daungan EBSCO Industri. Di mana EBSCO Industri didirikan pada tahun 1944 oleh Elton B. Stevens. Jadi EBSCO sendiri merupakan singkatan dari nama pendirinya. Kemudian EBSCO merupakan satu dari 200 perusahaan terbesar di Amerika yang sifatnya private ataupun dimiliki secara perseorangan. Dan yang saya tampilkan ini adalah founder ataupun CEO dari EBSCO Information Service. Kemudian berdasarkan pemberingkatan dari Dun & Breast Street, sebuah lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang berada di Amerika, EBSCO dikategorikan sebagai perusahaan yang sehat dari sisi keuangan dan juga memiliki resiko yang rendah. Kemudian EBSCO Information Service memiliki segmentasi market yang dibagi menjadi enam. Yang pertama adalah untuk sekolah tinggi, institut maupun universitas. Ada juga market untuk sekolah kedokteran maupun rumah sakit. Ada juga untuk perpustakaan sekolah, khususnya adalah sekolah internasional. Kemudian ada konten ataupun layanan untuk perusahaan-perusahaan. Dan juga ada layanan untuk lembaga negara seperti kementerian. Contohnya adalah Kemen Ristek Dikti. Biasanya mereka berlangganan konten, kemudian aksesnya diberikan kepada masing-masing institusi yang berada di bawah mereka. Namun untuk tahun ini Dikti tidak berlangganan, jadi dikembalikan kepada masing-masing institusi untuk berlangganan. Dan yang terakhir adalah perpustakaan umum. Salah satunya adalah perpustakaan nasional. Di mana perpustakaan nasional tidak hanya berlangganan konten dari EPSCO, tapi juga dari berbagai macam vendor maupun penyedia. Untuk pengguna, apabila ingin mengakses, silakan registrasi sebagai member perpustakaan di sana gratis dan tidak dikenakan untuk biaya berlangganan. Kemudian sedikit rangkuman mengenai kinerja ataupun apa itu EPSCO. Jadi di mana perharinya sendiri ada sekitar 100 juta halaman yang di-download ataupun dibaca secara langsung, baik itu untuk artikel ataupun e-book dan juga layanan lain. EPSCO juga dikategorikan sebagai agregator yang melisensi konten dari berbagai macam penerbit. Jadi EPSCO tidak menerbitkan kontennya sendiri, melainkan melisensi. Kemudian juga mencakup berbagai macam database, berbagai macam subjek dan juga berbagai macam penerbit. Selain database jurnal, nantinya juga kita akan bahas mengenai e-book. Saat ini ada lebih dari 1 juta jurul e-book yang bisa diakses ataupun baik itu dibeli ataupun dilanggan melalui EPSCO. Dan juga EPSCO melayani untuk divisi berlangganan. Jadi kalau misalkan institusi ingin berlangganan majalah cetak, pembelian buku cetak dan lain-lain itu juga bisa difasilitasi. Kemudian yang saya tampilkan ini adalah Flipster. Flipster adalah sebuah aplikasi layanan yang membantu institusi apabila mereka berlangganan majalah online melalui EPSCO. Jadi selama ini institusi berlangganan majalah cetak, namun di situ ada kendala di mana pengiriman dan juga waktu pencetakan. Sedangkan kalau majalah online biasanya tidak ada masa tunggu. Jadi ketika ada isu terbaru, pengguna bisa dapat langsung akses secara online. Kemudian selain konten, EPSCO juga menyediakan layanan jasa seperti yang dinamakan software as a service. Jadi contohnya adalah single sign-on, kemudian juga ada model seperti Google, jadi mengintegrasikan layanan yang dimiliki oleh sebuah institusi ke dalam satu tampilan pencarian, dan juga untuk layanan seperti website dan lain-lain. Yang pertama adalah yang akan saya bahas mengenai database jurnal yang dinamakan Arab World Research Source Al-Masdar, di mana database ini sifatnya unik. Kenapa? Karena mencakup berbagai macam subjek, dan publikasi atau penelitian ini datang dari, kebanyakan datang dari wilayah Timur Tengah, dari Asia, maupun dari negara Arab. Kemudian juga yang tadi saya bilang bahwa coveragenya ataupun cakupan subjeknya sendiri dia multi-subjek. Jadi kita bisa temukan konten yang tidak hanya berkaitan dengan agama, namun juga berkaitan dengan seni, kemudian berkaitan dengan ekonomi, teknologi, sains, dan juga lain-lain. Dan di dalamnya sendiri ada konten yang tidak hanya berbahasa Inggris, namun juga ada konten yang berbahasa Arab. contohnya di sini ada sekitar 240 judul publikasi yang sifatnya non-open access, kemudian bisa diakses full text-nya, hingga terbitan terbaru untuk yang jurnal berbahasa Arab. Kemudian tentunya ada juga untuk konten yang selain bahasa Inggris, ada juga untuk bahasa-bahasa yang lain, termasuk juga ada konten yang berbahasa Indonesia. Jadi ini adalah sedikit gambarannya, untuk kontennya ada sekitar 376, baik itu untuk jurnal maupun majalah, yang sifatnya non-open access dan juga sifatnya active full text. Jadi kita dapat akses dari terbitan lama hingga terbitan yang terbaru. Kemudian ini gambaran mengenai subjeknya, coveragenya dari bidang seni, bisnis, ekonomi, pendidikan, engineering, dan lain-lain. Selain konten yang di dalamnya terdapat juga yang berbahasa Arab, untuk platform ataupun tampilan website-nya juga bisa dirubah bahasanya, contohnya salah satunya bisa dirubah ke dalam bahasa Arab. Ada juga pilihan untuk mengubah tampilan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini adalah sedikit ataupun beberapa publikasi yang sifatnya non-open access dan juga bisa diakses hingga terbitan terbaru untuk publikasi yang sering dimanfaatkan, sering diakses ataupun sering dicari. Contohnya ada seperti Arts and Social Science, ada tentang Middle East Studies, ada tentang Syariah Islamic Studies, dan juga Journal of Social Science. Ini juga sedikit gambarannya, yang tadi saya sampaikan bahwa jurnalnya ataupun publikasinya tidak hanya datang dari wilayah Inggris ataupun Amerika, namun juga banyak yang datang dari wilayah Timur Tengah maupun wilayah Asia. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan e-book, kalau tadi untuk detail-based journal sifatnya adalah berlangganan. Berlangganan maksudnya kalau saya tidak memperpanjang berarti aksesnya akan terputus setelah masalah yang berakhir. Untuk e-book itu berbeda, karena apa yang dimiliki oleh perpustakaan Yayayan Tulung Agung sendiri saat ini adalah sistem yang perpetual. Nanti saya jelaskan apa itu perpetual. Ini sedikit gambaran tampilan dari e-book yang disediakan oleh EBSCO. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah di tahun 2020 EBSCO memenangkan penghargaan ataupun mendapatkan nilai poin secara sempurna 100, di mana berdasarkan penilaian dari sebuah organisasi independen ataupun audit yang dilakukan oleh organisasi independen, platform kami sejajar dengan platform dari Cambridge University Press yang juga mendapatkan nilai 100. Dari sisi teknologi, dari sisi user-friendly, maupun dari sisi aksesnya. Kemudian untuk perpetual purchase, yang tadi saya sampaikan di sini adalah untuk istilahnya pembelian putus. Jadi seperti institusi melakukan pembelian buku cetak. Bedanya ini akses online. Di akses online ini juga dia mirip seperti buku cetak, di mana ada opsi untuk satu copy, ada opsi untuk tiga copy, dan juga ada opsi untuk unlimited copy. Maksudnya di sini adalah apabila ditemukan e-book dengan kategori unlimited user, maka berapapun jumlah pengguna mengakses secara online dalam waktu bersamaan, tidak ada halangan, tidak ada kendala, atau tidak ada penolakan di sana. Namun apabila contohnya institusi melakukan pembelian untuk tiga user, ataupun tiga copy, berarti hanya tiga orang yang dimungkinkan untuk mengakses ke judul tersebut secara bersamaan. Seperti kalau institusi melakukan pembelian buku cetak sebanyak tiga copy, berarti hanya tiga orang yang bisa meminjam dalam waktu bersamaan, kecuali kita mau sebelah-sebelahan gitu ya, satu meja bareng-barengan rame-rame gitu. Kemudian kalau untuk satu user juga sama dengan yang tiga user, bedanya adalah hanya satu orang yang dapat mengakses dalam waktu bersamaan. Bagaimana kalau orang selanjutnya ingin mengakses? Dia harus menunggu salah satu dari, baik itu untuk one user, orang pertama, ataupun train user dari tiga orang pertama, selesai membaca, tidak ada aktivitas, tidak digunakan, ataupun dia menutup browser. Maka yang selanjutnya bisa mengakses ataupun bisa masuk untuk membaca. Jadi itu prinsipnya. Kalau unlimited, tidak ada masalah, tidak ada batasan, tidak ada istilahnya penolakan di sana. Nanti saya akan tunjukkan juga selama sesi live demo, seperti apa sih apabila pengguna mengalami penolakan ataupun tidak dapat mengakses ke sebuah koleksi e-book. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk e-book sendiri ada yang dinamakan istilahnya DRM, Digital Right Management, di mana ini adalah sebuah sistem yang mengatur ataupun melindungi hak cipta, ataupun copyright. Jadi apabila kita temukan e-book dengan kategori DRM, di sana tentunya akan ada yang dinamakan pembatasan untuk melakukan download, cetak, maupun email selama satu sesi berjalan. Satu sesi berjalan itu seperti kalau sekarang saya masuk ke search.appsource.com, saya login, setelah berhasil login itu sudah sesi berjalan. Kalau saya log out, nanti berarti saya login kembali itu adalah sesi berjalan yang kedua. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian apabila kita temukan untuk e-book dengan kategori DRM free, maka tidak ada batasan di situ nanti dicantumkan unlimited print, email, ataupun download ataupun save di sana. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kalau untuk yang berlangganan, dia otomatis sifatnya adalah untuk unlimited user. Cuma bedanya tadi kalau akses berakhir, masa berlangganan berakhir, akses juga berakhir. Kalau perpetual purchase, sifatnya adalah akses untuk selamanya. Tidak ada batasan istilahnya harus pembelian kembali, ataupun dia harus berlangganan konten dari EBSCO. Jadi sekali pembelian akses untuk selamanya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke sesi live demo, ada 5 langkah penting yang perlu diperhatikan di EBSCO host. Yang pertama adalah ketika kita melakukan pencarian, kita bisa manfaatkan, bisa gunakan untuk terms, ataupun kata, ataupun frase. Kita bisa gunakan fungsi seperti tracation maupun bolain operator. Kemudian yang kedua adalah yang dinamakan facet atau filter. Jadi baik sebelum maupun sesudah di hasil pencarian tersebut, kita bisa filter sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kita ingin yang ditampilkan itu dia semuanya ada full text-nya. Atau mungkin dari penerbitan tahun tertentu. Mungkin dari 2015 sampai terbaru, ataupun dari 2000 sampai yang terbaru. Kemudian yang ketiga adalah untuk hasil pencarian sendiri, bisa diakses untuk full text, bisa diakses untuk abstract-nya. Kemudian kita juga bisa lihat informasi lain-lainnya. Termasuk juga untuk yang e-book, di sana ada yang dinamakan most relevant pages, di mana apabila kita melakukan pencarian, di sisi platform juga akan menampilkan kata yang sudah kita masukkan tersebut muncul di halaman mana. Seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan folder, jadi fungsi folder ini adalah apabila kita ingin menyimpan sebuah koleksi, jurnal artikel maupun e-book, untuk diakses di kemudian hari tanpa kita harus melakukan pencarian kembali. Jadi lebih memudahkan. Dan yang terakhir adalah ketika kita melakukan penyimpanan, ataupun kita ingin membuat semacam notifikasi. Apabila ada koleksi terbaru berkaitan dengan sebuah terms ataupun kata, ataupun kita ingin sebagai follower. Jadi kalau follower ini tidak hanya berlaku untuk Instagram ya, jadi juga berlaku di EBSCO. Kalau kita ingin follow sebuah publikasi, jurnal, apabila ada isu terbaru, terbitan terbaru, kita bisa dapat notifikasinya via email. Kemudian ini adalah yang tadi di slide presentasi sebelumnya yang dinamakan bolein operator. Bolein operator ini bisa digunakan, dimanfaatkan ketika kita melakukan pencarian. Contohnya ada bolein operator yang dinamakan M, dimana apabila kita gunakan ini, fungsinya adalah menampilkan hasil pencarian yang mengandung kedua buah kata tersebut yang berada pada publikasi ataupun rekod di sana. Apabila kita gunakan OR, asalkan salah satu kata itu dia terkandung di dalam hasil pencarian, maka dia akan ditampilkan. Jadi otomatis kalau di M, tentunya hasil pencarian akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalau kita gunakan OR. Dan yang terakhir adalah untuk operator bolein NOT. Ini berbeda dengan N ataupun OR, kenapa? Karena kita ingin menampilkan sebuah hasil pencarian, namun dia tidak mengandung unsur ataupun kata yang lain yang berada di dalam hasil pencarian tersebut. Kemudian bagian terakhirnya adalah untuk tipsnya, jadi ada yang dinamakan truncation, single character, multiple character, maupun question mark. Untuk truncation sendiri, terkadang ada sebuah terms ataupun kata yang memiliki bentuk jamak, jadi punya bentuk lain. Kita ingin ditampilkan, dimasukkan ke dalam hasil pencarian tersebut. Contohnya kalau kita menemukan kata market, ketika kita melakukan pencarian di sana, maka yang akan ditampilkan hanya berhubungan dengan market saja. Bentuk lainnya, bentuk jamaknya seperti market, marketing, marketer, dia tidak akan ditampilkan. Jadi kita perlu bantuan tanda bintang. Untuk single character maupun multiple character, ini lebih berkaitan dengan American English maupun British English. Karena terkadang ada perbedaan sedikit dari sisi huruf, baik itu untuk satu huruf maupun lebih. Contohnya adalah seperti organization, di sana ada yang menggunakan S, ada yang menggunakan Z. Maka kita bisa gantikan dengan tanda tanya. Apabila dia lebih dari satu huruf, kita gantikan dengan tanda pagar ataupun hashtag. Contohnya seperti color dengan O, ataupun dengan OU. Kemudian kalau untuk quotation mark di sini, apabila pengguna ingin melakukan pencarian dalam satu kesatuan frase. Jadi contohnya di sini climate change, kalau saya gunakan tanda petik 2 di depan maupun di belakang, hasil pencarian yang akan ditampilkan hanya berhubungan dengan climate change. Apabila saya tidak gunakan quotation mark tersebut, maka nantinya di hasil pencarian, asalkan dia mengandung kata climate, mengandung kata change, ataupun mengandung kata climate change, akan ditampilkan. Nah mungkin yang kata untuk change ini, dia tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kenapa kita membutuhkan fungsi untuk quotation mark ini. Untuk user guide tutorial dan lain-lain, itu juga bisa diakses melalui connect.ebsco.com. Jadi kalau yang butuh bantuan, mungkin masih bingung nanti setelah sesi live demo, bisa akses melalui website ini. Untuk perpustakaan juga kalau membutuhkan flyer, poster, dan lain-lain juga bisa mengakses informasi-informasi tersebut melalui website ini. Kemudian EBSCO juga menyediakan sesi training, live training seperti ini. Kalau sekarang saya posisinya karena saya di Indonesia, jadi saya gunakan bahasa Indonesia. Namun kalau untuk sesi live training yang ada di website connect.ebsco.com, akan diadakan ataupun dibantu oleh rekan-rekan saya yang berbasis di Australia ataupun wilayah lain, dan tentunya akan menggunakan bahasa Inggris. Untuk akses, apabila mengakses dari dalam lingkungan kampus, menggunakan jaringan internet kampus ataupun wifi kampus, tidak dibutuhkan untuk memasukkan user ID password. Jadi ketika pengguna ketik search.ebsco.com, otomatis akan muncul keterangan nama institusi maupun pilihan konten ataupun layanan yang sudah disediakan. Namun apabila pengguna dengan kondisi pandemi seperti ini, mengakses dari rumah, mengakses dari luar kota, ataupun mungkin sedang di mana, bisa menggunakan user ID password yang saya tampilkan ini. Jadi tinggal masukkan saja search.ebsco.com. Apabila diminta untuk memasukkan user ID password, silakan gunakan user ID password berikut. Yang perlu diperhatikan ada dua hal. Yang pertama adalah user ID password ini ada istilahnya yang dinamakan case sensitive. Jadi huruf besar, huruf kecil itu perlu diperhatikan. Terutama apabila kita mengakses dengan smartphone yang biasanya otomatis huruf pertama itu huruf besar. Sedangkan untuk user ID ini keseluruhannya dalam huruf kecil. Jadi itu perlu diperhatikan. Karena terkadang user belum tahu, dan coba tidak berhasil nanti langsung komplain ke perpustakaan. Seperti itu. Yang kedua adalah ketika kita sudah pastikan user ID password sudah benar nih. Tapi kok saya masih belum bisa login ya? Nah, perlu dipastikan lagi adalah untuk passwordnya sendiri, dia memiliki masa berlaku. Jadi masa berlakunya ini setiap tahun itu perlu diganti. Atau mungkin saja diganti sebelum waktunya. Jadi untuk user ID password yang saya tampilkan di sini, dia memiliki masa berlaku hingga 31 Maret 2021. Jadi saya akan langsung masuk ke sesi live demonya. Saya akan stop sharing untuk slide presentasinya. Kemudian saya akan gantikan sharing dengan browser. untuk web browser sendiri bisa digunakan untuk Firefox, Chrome, maupun Internet Explorer. Namun lebih disarankan untuk menggunakan Google Chrome, karena lebih stabil secara tampilan. Dan kalau yang mengakses dengan menggunakan perangkat seperti smartphone, bisa juga menggunakan browser. Jadi tidak ada masalah. Saya masukkan user ID password yang tadi. Kemudian setelah saya login, nantinya saya akan diadapkan tampilan seperti ini. Akan ada keterangan nama institusi di sebelah kanan atas. Kemudian akan ada pilihan. Baik itu database ataupun e-book. Apabila di kemudian hari ternyata dari dikti berlangganan konten, kemudian aksesnya juga dibagikan kepada IAIN Tulung Agung. Maka nanti dia akan otomatis tampil di sini. Jadi tidak perlu khawatir. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan e-book. Namun untuk semuanya ini, dia terintegrasi menjadi satu. Jadi kalau misalkan saya mau kedua-duanya, dalam satu tampilan pencarian juga bisa dimungkinkan. Tapi saya akan fokus dulu ke e-book. Jadi saya klik dulu ke e-book. Kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Dalam kolom pencarian. Nampaknya kurang enak. Jadi saya klik di sini. Bisa klik ke bagian sini, e-book. Nanti dia akan tampil seperti yang saya munculkan di slide presentasi. Di mana modelnya seperti rak buku. Jadi untuk semua koleksi e-book yang ditampilkan di sini adalah semua yang bisa diakses. Jadi yang bisa di-download, dicetak, dan lain-lain. Berbeda dengan jurnal artikel. Karena jurnal artikel di sana nantinya kita akan temukan juga untuk artikel-artikel yang tidak terdapat full text-nya. Karena ini berkaitan dengan persoalan lisensi dengan pihak penerbit. Di sebelah kiri ada pengelompokan berdasarkan kategori. Di bagian bawah juga sudah dikelompokkan. Jadi kita tinggal klik. Misalkan yang tadi psikologi, reference. Kalau saya klik lagi nanti dia akan ke bagian lain, religion, dan lain-lain. Kemudian di bagian highlight ini adalah untuk melihat secara keseluruhan koleksi e-book yang sudah dimiliki. Kalau saya klik ke view all. Saya akan dapatkan totalnya ada sekitar 158 jurnal e-book yang bisa diakses untuk seterusnya. Jadi nggak perlu khawatir, misalkan sekarang saya nggak sempat. Ataupun satu bulan lagi saya nggak sempat juga. Mungkin tahun depan. Karena untuk pembelian e-book sendiri sudah dilakukan, kalau saya tidak salah, sekitar 2018. Jadi sudah 2 tahun dari sejak pembelian, aksesnya ini masih berjalan. Tanpa ada istilahnya, oh harus langganan, ataupun pembelian lagi, seperti itu. Jadi ketika nanti institusi melakukan pembelian kembali, tentunya sifatnya adalah akumulasi. Contohnya misalkan besok saya beli 2 judul e-book. Jadi nanti dia akan bertambah menjadi 160 judul, seperti itu. Kemudian sebelah kiri adalah panel untuk facet ataupun filtering. Jadi dari 158 ini saya bisa lihat, karena e-booknya ini semuanya dalam full text, tentunya saya tidak perlu beri tanah centang di sini. Namun untuk tahunnya saya bisa sesuaikan, oh ada koleksi e-book dari tahun 1977. Terlalu lama ya. Saya ingin dari 2015. 2018 ini adalah menunjukkan koleksi terbaru ataupun terakhir yang tersedia. Jadi kebetulan pembelian yang terakhir itu dilakukan pada tahun 2018. Maka di sini hanya muncul 2018. Kalau nanti ada pembelian baru lagi, mungkin terbitan yang tahun ini, dia akan berubah menjadi 2020. Setelah saya sesuaikan jadi 2015, saya tinggal klik di mana saja. Nantinya saya bisa lihat total koleksi e-book dari tahun 2015 sampai 2018 sebanyak 95. Lebih dari setengah ya, jadi koleksi Dengar Rentang ini. Kemudian kalau saya scroll lagi ke bawah, saya bisa filter berdasarkan subjek. Saya bisa filter berdasarkan publisher, penerbit. Kalau saya klik lebih lanjut, saya bisa lihat penerbit apa saja yang e-booknya tersedia. Kemudian bahasa. Di sini ada yang bahasa Arabic, ada juga bahasa Inggris. Dan juga saya bisa filter berdasarkan kategori. Cara untuk mengakses e-book, kita bisa langsung klik ke e-booknya, judulnya. Atau saya sorot ke bagian ini. Ada logo seperti dokumen. Jadi ini memungkinkan saya untuk melakukan preview. Baca dulu sebelum saya buka. Agar bisa menghemat kuota ataupun bandwidth internet. Jadi saya bisa lihat sedikit sekilas informasinya, termasuk juga abstraknya. Kemudian selain kita bisa preview di sebelah kanan, di bagian bawah ada juga dilengkapi dengan TOC. Table of content dari masing-masing e-book. Kalau saya klik, saya bisa lihat e-book ini ada bab apa saja, chapternya apa saja. Dan selanjutnya saya juga bisa klik lagi di e-book yang selanjutnya. Seperti apa. Kalau saya mau langsung masuk, oh saya mau baca yang chapter 2, saya tinggal klik di sana. Chapter 2 nanti saya akan dibawa masuk ke dalam chapter 2-nya. Kemudian kalau saya klik ke bagian judul, saya akan dibawa masuk ke dalam tampilan bibliographic record. Seperti tadi di preview, namun dia lebih lengkap. Judul, penulis, tipe, tentunya e-book. Karena yang saat ini sedang ditampilkan adalah e-book, subjek, kategori, dan lain-lain. Nah, yang perlu saya highlight di sini, ataupun yang perlu saya soroti di sini adalah berkaitan dengan yang pertama, tadi e-book perpetual, itu ada yang dinamakan one user, three user, dan unlimited. Nah, itu yang nanti akan ditampilkan di concurrent user level. Kebetulan untuk judul e-book ini dibeli hanya sebanyak satu copy. Berarti hanya satu orang yang bisa mengakses ke judul ini secara bersamaan. Karena saya belum klik ke full text, siapapun bisa juga mengakses ke bibliographic record ini. Namun ketika saya klik ke full text, nantinya yang mencoba masuk juga ke full text, dia tidak akan dapat masuk. Dia hanya dapat mengakses ke bug band bibliographic record ini. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah untuk publisher permission. Ini yang berkaitan dengan e-book DRM. Jadi karena dia ada keterangannya 60 halaman, maka e-book ini bisa saya kategorikan sebagai e-book dengan DRM. Jadi maksudnya hanya sebanyak 60 halaman yang dimungkinkan untuk dicetak di email maupun disimpan dalam satu sesi berjalan. Kemudian saya masuk contohnya ke full text. Ada dua format full text yang bisa diakses, PDF maupun e-pub. Sebenarnya format ini kedua-duanya sama saja. Hanya saja untuk yang menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, lebih disarankan untuk menggunakan PDF full text. Kalau yang menggunakan smartphone, browsernya, silakan gunakan format e-pub. Karena tampilannya akan menyesuaikan dan juga lebih dinamis. Kalau komputer kan kita menggunakan mouse ya. Klik sana sini ya. Kalau e-pub, kalau di smartphone ataupun tablet, dengan sentuhan jari misalnya kita scroll, kita dorong dan lain-lain. Itulah fungsinya untuk format e-pub. Jadi akan lebih memudahkan maupun dinamis. Saya klik di sini. Apabila ternyata sedang ada yang menggunakan, nantinya dia akan muncul keterangannya This e-book in use. Namun karena saya sudah berhasil masuk ke e-book ini, maka berarti tidak ada yang menggunakan. Karena di sini hanya tersedia satu copy ya. Jadi saya bisa akses untuk full text-nya seperti ini. Kemudian baik itu untuk e-book DRM maupun DRM free untuk download. Bisa dilakukan per halaman atau bisa dilakukan per chapter. Jadi bukan berarti bahwa walaupun dia DRM free, saya satu kali klik itu dapat keseluruhan e-book. Tidak seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan per halaman atau dilakukan per chapter. Di bagian sini ada save page, jadi saya klik 60 halaman ya. Kalau saya save satu halaman, saya sudah berhasil download, saya buka ya. Yang tadi saya sudah sudah download seperti ini ya. Kemudian kalau saya mau coba lagi nih download lagi, sudah tersisa 59. Karena tadi sudah berkurang sebanyak satu halaman yang sudah saya lakukan. Kalau saya mau email, kuotanya sama, 59. Kalau saya mau cetak, kuotanya juga sama, tersisa 59. Dan juga kalau saya ingin menyimpan ke dalam Google Drive, kuotanya juga mengikuti. Jadi untuk save, print maupun email, termasuk juga Google Drive, kuotanya satu sama lain akan berkaitan. Kemudian di sini ada pilihan untuk site, mengutip. Jadi kalau kita ingin mengutip nih untuk sebuah koleksi e-book, sudah tersedia fiturnya. Tinggal klik, tergantung format apa yang diinginkan. Ada sembilan format. Kalau saya ingin menggunakan yang Harvard, saya tinggal block. Seperti ini. Saya tinggal copy paste ke daftar pustaka ataupun reference. Jadi mudah. Gak perlu kita nyusun lagi dari awal. Kemudian di sebelah kanannya ada yang dinamakan Dictionary. Dictionary ini adalah fitur untuk membantu pengguna mendapatkan definisi dari sebuah istilah ataupun kata. Contohnya kalau saya mau cari, apa itu ekonomi ya? Saya ases. Maka saya akan dapatkan definisinya ekonomi itu apa. Ini adalah fitur kerjasama dari EBSCO dengan Oxford University Press. Jadi Oxford Dictionary. Konten mereka digunakan di bagian Dictionary ini. Kemudian kalau kita expert, istilahnya kita adalah autor ataupun penulis karya ilmi yang cukup aktif. Tentunya kita menggunakan software tambahan ya. Seperti Mendeley, Sotero, Reference Manager, ataupun EndNote. Maka kutipannya itu bisa dibuka melalui software yang tadi saya sebutkan. Caranya klik export, kemudian pilih direct export English format, pilih save. Jadi bisa langsung disimpan. Kemudian di bagian permaling ini adalah untuk memungkinkan pengguna masuk ke dalam judul e-book yang sama, di kemudian hari. Jadi jangan gunakan yang di atas ini. Karena yang di atas ini dia hanya berlaku selama 24 jam. Gunakan yang bagian permaling ini. Seperti itu. Itu adalah gambaran dari fitur-fitur yang tersedia di e-book. Selain itu juga di sebelah kiri. Di sini ada yang dinamakan Seswidin. Seswidin ini adalah memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian. Saya mau cek nih, konten di dalamnya ini ada informasi apa nggak? Ataupun ada informasi yang saya mau nggak ya. Jadi contohnya kalau saya ketik children. Saya ketik. Nanti akan ditampilkan di sini. Di halaman mana, di bagian mana saja yang muncul kata children. Jadi saya nggak perlu scroll, lihat satu persatu ada nggak ya informasi ini. Jadi kalau saya mau lihat di halaman 2 ini. Bener nggak ya kata children di halaman 2 ini? Nah nanti akan diberikan highlight seperti ini. Jadi lebih memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian di sebelah kanannya ada... Ya Pak. Ya mohon maaf sebentar. Ini ada beberapa mahasiswa yang terkendala ketika gabung ke Zoom ini Pak. Karena di email itu tidak ada sampai yang masuk ke sepam itu ya folder sepam. Mungkin bisa di forward pulang biar bisa diakses oleh mereka. Jadi ini dari pihak perpustakaan mem forward satu persatu nih jadinya. Mungkin bisa nggak Pak? Oke. Pemikiran orang yang dipunuhkan oleh mereka sementara. Ayuh ngelitur, terus kemudian. Terima kasih. Terima kasih Pak Erick Ini sudah bisa sebagian untuk masuk Saya lanjutkan untuk Tadi terakhir adalah fitur untuk seswedinya Jadi memungkinkan pengguna untuk Cari informasi Yang berada di dalam e-book tersebut Jadi kita tidak perlu scroll satu persatu Ataupun lihat perhalaman Ada tidak ya informasi tersebut di bagian ini Kemudian di sebelah kanannya ada fitur Untuk My Notes My Notes ini adalah memungkinkan pengguna Untuk menambahkan catatan Jadi catatan ini Bisa dibuat Contohnya Ini Saya simpan Kemudian setelah saya simpan Saya perlu untuk sign in Di bagian atas ini Jadi sign in folder Ataupun saya harus punya folder Karena Kalau tidak sign in nanti Setelah saya tutup browser Maka catatan ini akan hilang Jadi notenya itu akan hilang Tidak terekam Ataupun tersimpan ke dalam Akun folder Ataupun nanti saya bisa akses kembali Saya Ini adalah My Notes Saya kembali ke bagian konten Kalau tadi saya save Berdasarkan perhalaman Di bagian bawah ini Ada untuk Kalau saya ingin penyimpanan Berdasarkan chapter Jadi saya downloadnya berdasarkan chapter Saya klik Untuk contohnya chapter 7 ini Dia terdapat 21 halaman Kalau saya klik download Maka nanti kuotanya juga akan Berkurang Sebanyak 21 halaman Menjadi sekitar 48 Sekitar 48 halaman Yang tersisa Begitu juga untuk seterusnya Kondisinya apabila nanti Kuotanya sudah habis Ataupun kosong Maka pengguna hanya dapat membaca Jadi dia tidak bisa Untuk melakukan aktivitas Seperti download email Cetak Ataupun penyimpanan Google Drive Apabila nanti dia sign out Keluar Di browser Dia signin kembali Maka kuotanya akan kembali Seperti semula Jadi kira-kira gambarannya Seperti itu Kemudian ini adalah e-book Saya kembali ke dalam Tampilan pencarian Jadi saya tunjukkan Tadi Yang saya sekarang tunjukkan Adalah untuk PDF Saya coba tunjukkan Untuk yang EPUB Jadi perbedaannya seperti apa Jadi kalau EPUB ini Sebenarnya hampir sama Seperti ini Namun dia Kita perlu klik Jadi seperti Benar-benar seperti kita Membalik halaman buku Flip halaman buku Jadi dia bukan scroll ke bawah Seperti PDF Kalau PDF kan kita scroll Sampai bawah Sampai selesai Kalau ini kita klik Flip seperti flip buku Makanya kenapa saya Lebih menyarankan pengguna Apabila menggunakan Perangkat seperti smartphone Kan enak tuh Disentuh layarnya Langsung bisa Membalik halaman Seperti itu Itu untuk fitur Dari EPUB Saya kembali Ke hasil pencarian Saat ini Yang ditampilkan ini Adalah untuk Koleksi e-book Kalau saya Yang tadi saya sampaikan Bahwa untuk platform sendiri Dia terintegrasi Menjadi satu Bagaimana caranya Agar ketika saya sedang Mengakses Salah satu bagian Namun saya ingin Mengakses Bagian yang lain Contohnya kalau saya Sekarang mengakses ke e-book Saya ingin tambahkan Untuk databasenya Mungkin enggak ya Bisa saja Tanpa harus Saya keluar dari Platform Apps call sini Jadi saya enggak perlu Login lagi Saya tinggal klik Ke bagian Choose database Saya pilih Arapal Kemudian saya Oke Nah otomatis Nanti disini Yang ditampilkan Adalah keseluruhan Yang koleksi e-book Maupun dari Database jurnal Disini Ada yang dinamakan Basic search Maupun Advanced search Kalau basic search Tampilannya Seperti google Jadi hanya Satu kolom pencarian Simple Seperti ini Kalau saya mau cari Saya tinggal ketik Saya ketik Education Setiap kali Saya melakukan Pengetikan Disana Akan muncul Terms Ataupun Kata apa Yang populer Yang sering digunakan Untuk melakukan pencarian Contohnya Kalau saya ketik Education Nanti selanjutnya Education apa Dan lain-lain Dan seterusnya juga Kemudian Kalau saya Nggak mau repot-repot Saya tinggal langsung Search Nah di hasil pencarian Ini nanti akan Gabung ya Antara e-book Dengan jurnal Jadi kita bisa Akses selain konten Untuk yang e-book Juga ada konten Untuk jurnal Seperti ini Sebelah kiri ini Hampir sama Dengan yang tadi Tampilan di e-book Jadi kalau saya Mau yang ditampilkan Ini Hanya full text Kita bisa sesuaikan Karena tadi Jurnal artikel Tidak semuanya Ada full textnya Ada sebagian Yang dia hanya Ada abstraknya saja Seperti ini Saya sudah beri tanah centang Jadi berhubungan Dengan education Full text Kemudian Tahun penerbitannya ini Juga bisa saya sesuaikan Seperti yang tadi Di e-book Kategorinya mungkin Saya ingin ditampilkan Adalah Academic Journal Maka saya bisa update Saya bisa sesuaikan Dan juga Saya bisa melakukan filter Yang lain Seperti berdasarkan subject Publication Berdasarkan publisher Kalau saya klik show more Saya bisa lihat disini Ada berbagai macam penerbit Saya scroll lagi Disini berdasarkan bahasa Berdasarkan kategori Dan juga database Saya coba disini Ada koleksi Jurnal artikel Yang berbahasa Indonesia Saya klik Nantinya dia muncul Seperti ini Ada 70 Full text Artikel Berhubungan dengan Education Yang berbahasa Indonesia Kalau saya Ingin mengakses Ke sebuah jurnal artikel Sama saja Dengan e-book Bedanya adalah Kalau tadi e-book Dia tergantung pada Jumlah pengguna One user Three user Ataupun unlimited Kalau jurnal artikel Dia tidak ada batasan Untuk one user Ataupun three user Jadi semuanya adalah unlimited Berapapun jumlah pengguna Mengakses secara bersamaan Itu dimungkinkan Itu dimungkinkan Saya klik ke bagian judul Untuk lihat Bibliographic recordnya Jadi saya lihat Ini artikel Kemudian bahasanya Indonesia Saya bisa lihat Pendulisnya siapa saja Dia tersedia Dia tersedia di jurnal apa Kalau saya mau lihat Lebih detail lagi Mengenai jurnal tersebut Saya klik ke jurnalnya Saya bisa lihat juga Berdasarkan subjek Saya bisa lihat abstract Di sini ada dua abstract Inggris maupun Indonesia Dan juga Saya bisa lihat Afiliasi dari penulisnya Dia sedang kuliah Ngajar Ataupun Ketika melakukan penulisan ini Sedang di mana Seperti itu Jadi afiliasi akan ditampilkan Kalau saya ingin Akses ke full textnya Saya tinggal klik Ke bagian video full text Sama seperti di ebook Fiturnya juga hampir sama Ada google drive Ada penyimpanan Download Ada juga Untuk yang lain-lain Mungkin yang berbeda adalah Dia tidak ada Dictionary Ataupun kamusnya Jadi seperti ini Kalau saya ingin download Di bagian sini Saya download pdfnya Kalau saya ingin cetak langsung Saya tinggal klik Di sini logo printernya Kalau saya ingin simpan Di dalam google drive Di sebelah kanan ini Tinggal klik Kemudian sign in Dengan akun gmail Apabila kita menggunakan Google drive Terdapat gratis Penyimpanan secara cloud Sebanyak 15 giga Jadi kalau yang menggunakan HP android nih Kan pasti punya ya Akun gmail Karena harus Nah ini di sini Tersedia sebanyak 15 giga Yang bisa dilakukan Untuk penyimpanan Kemudian di bagian bawah ini Logo seperti printer Tidak hanya adalah Kalau tadi di dalam Kita cetak berdasarkan Format pdf Kalau yang di sini Mencetak artikel Dalam format html Dan disertai Ataupun dilengkapi Dengan citasi Jadi kalau saya ingin pilih Citasinya mungkin yang harfat Saya klik print Nantinya saya sudah siap Untuk cetak full textnya Beserta dengan citasinya Kemudian fitur lain yang sama Juga seperti email Jadi kalau saya mau email Kalian pribadi kita Ataupun alamat email Rekan-rekan yang lain Juga saya bisa tambahkan Alamat email saya Termasuk juga saya tambahkan Untuk subjek Maupun komentar Dari email tersebut Di bagian sini Saya bisa tambahkan Untuk jurnal artikelnya Kedalam folder Nanti saya akan dijelaskan Lebih lanjut Seperti apa itu folder Kemudian disini Ada yang dinamakan Site Kalau saya ingin mengutip Jurnal artikel Sama fungsinya Saya tinggal copy paste Kemudian disini Ada juga untuk ekspor Jadi kalau ingin Ekspor citasinya Kedalam format Tertentu Seperti excel Ataupun kita ingin buka Dengan software tambahan Kita bisa gunakan Fitur untuk ekspor Kemudian juga Ada yang dinamakan Permaling Yang apabila kita ingin Kembali ke dalam Jurnal artikel yang sama Di sebelah kiri Kita bisa lihat Sedikit informasi Seperti sumbernya Jadi dari jurnal apa Artikel ini Kapan diterbitkannya Artikel ini Dan juga informasi Seperti artikel yang lain Masih berada Di bawah jurnal Ataupun publikasi yang sama Sekarang bagian ini Dia di alaman 33 Kalau saya ingin Yang di alaman 63 Saya klik Ini adalah artikel Yang berkaitan Ataupun masih berada Di bawah jurnal Dan publikasi yang sama Saya kembali Ke dalam hasil pencariannya Selanjutnya adalah Yang dinamakan Advanced search Jadi kalau Advanced search sendiri Kita bisa tambahkan Operator bolehan juga Sebanyak-banyaknya Yang kita inginkan Kita bisa atur Filternya dari awal Jadi mungkin nanti Setelah yang ditampilkan itu Hanya yang berhubungan Dengan full text Ataupun tahun tertentu Jadi sudah kita tentukan Di awal Kemudian operator bolehan sendiri Bisa digunakan Di kolom yang sama Jadi misalkan Seperti ini Bila saya ingin gunakan Saya bisa gunakan Operator bolehannya Dalam huruf besar Pastikan Baik itu n Or Dan juga not Seperti ini Sampai contoh Kalau saya Kenapa saya gunakan Tanda bintang ini Karena Study sendiri Dia punya bentuk lain Seperti Study Studies Dan seterusnya Ataupun student Ini saya bisa Gantikan dengan Tanda bintang Jadi saya tetap akan Dapatkan Hasil pencarian Seperti ini Kemudian Yang perlu saya tunjukkan Adalah Kalau tadi untuk e-book Dia terdapat Dua format full text PDF Dan juga e-pub Kalau untuk Juno article Dia juga ada Dua format Yang pertama adalah PDF sama Dan yang kedua adalah HTML Yang berbeda dengan e-book Jadi dengan format HTML ini Di dalamnya Terdapat Dua fitur tambahan Yang pertama adalah Untuk Menterjemahkan Artikel Kedalam bahasa lain Contohnya Kalau saya Tidak mengerti Bahasa artikel Yang saya gunakan ini Saya ingin terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Saya pilih Indonesia Kemudian saya klik Translate Nah ini adalah Tampilan Apabila sudah berhasil Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Seperti ini Tingkat kekurangan Sendiri sekitar 70-90% Jadi tidak 100% EBSCO bekerjasama Dengan Microsoft Untuk penyediaan Layanan Ataupun fungsi Terjemahan Kemudian selain Fitur untuk Terjemahkan Kita juga bisa Mendengarkan Jadi selain Kita sambil baca Saya ingin dibacakan Di bagian ini Settingnya blog Kemudian saya klik Play Nantinya dia akan Muncul highlight Sampai di bagian Mana Audio ini Bergerak Ataupun dibacakan Seperti itu Jadi kalau kita lihat Di sini kalau ada yang bergerak Berarti dia sedang Dibacakan Sampai bagian tersebut Saya juga bisa Rubah untuk Aksen yang digunakan Oh saya ingin Aksen Amerika Ataupun Australia Maupun British Bisa kita tentukan Di bagian Di bagian sini Ada pilihan Untuk download Kalau saya ingin Mengunduh Audio ini Kedalam Perangkat yang Saya gunakan Saya juga bisa Pindahkan Ke smartphone Ataupun Perangkat yang lain Dan saya download Dalam format MP3 Jadi ini adalah Dua format tambahan Yang tersedia Di HTML Full text Saya kembali Kedalam Hasil pencariannya Seperti ini Kemudian Saya lanjutkan Di bagian atas ini Ada yang dinamakan Sign in Maupun folder Jadi ada beberapa Tadi Jurnal Ataupun ebook Yang sudah saya tambahkan Saya juga sudah Buat Notes Jadi kalau Di kemudian hari Saya ingin mengakses Kembali Maka saya harus Punya akun folder Cara punya akun folder Saya klik ke sign in Kemudian Saya bisa pilih Untuk Sign in with google Saya cukup Masukkan alamat Gmail saya Dan juga password Kemudian Saya otomatis Sudah punya akun Folder EBSCO Kalau yang sudah Kalau yang belum Punya akun Gmail Ataupun google Bisa juga Dengan Membuat Seperti ini Jadi klik Kemudian Isi informasinya Alamat emailnya Selain google Dan juga Informasi-informasi lain Yang dibutuhkan Kalau yang Menggunakan google Itu cukup simple Jadi tinggal Sign in Kemudian Saya pilih Untuk sign in With google Jadi setelah saya sign in Dengan ke gmail Karena sudah pernah Terekam Datanya di browser saya Maka ini Saya sudah otomatis Punya akun folder Kalau saya klik ke folder Saya bisa temukan Artikel-artikel yang Sebelumnya sudah Pernah saya simpan Termasuk juga Ketika saya Gunakan Untuk Institusi yang lain Jadi folder ini Juga bisa digunakan Apabila kita Mungkin untuk dosen Kebetulan Mengajar di tempat yang lain Kita bisa manfaatkan Apabila Institusi yang lain tersebut Juga berlangganan Database yang sama Karena kalau tidak Berlangganan database yang sama Kita tetap dapat Akses kontennya Namun tidak Untuk full text-nya Karena bisa jadi Full text-nya tidak Ataupun tidak termasuk Pada database yang dilanggan Selain untuk Penyimpanan journal article Ada juga untuk e-book Jadi tadi E-book saya hanya simpan satu ya Namun saya juga Bisa lihat E-book-e-book yang lain Sudah pernah saya simpan Dari institusi yang lain Kalau saya mau akses Bisa Namun Dengan ketentuan Institusi Misalkan IAIN juga Punya akses Ke judul yang sama Kalau tidak punya Saya tidak bisa akses Ke full text-nya Kemudian saya juga Bisa simpan notes Jadi catatan-catatan Yang sebelumnya Sudah saya simpan Bisa terekam Dan juga ada beberapa Fitur yang lain Seperti Saya coba kembali dulu Seperti tadi Saya melakukan pencarian Dengan memasukkan ini Islamic studies Misalkan saya ingin Di kemudian hari Saya dapatkan notifikasinya Berhubungan dengan Islamic studies ini Tanpa saya harus masuk Kedalam as co-host Maka saya bisa buat Ataupun yang dinamakan Create alert Ataupun notifikasi Dengan cara Saya klik share Kemudian saya klik Email alert Nantinya saya bisa buat Saya ingin menerima Notifikasinya Berapa banyak Dalam sehari Seminggu Ataupun Seterusnya Kemudian saya bisa Tentukan juga Informasi-informasi Yang lain Dan saya Save alert Jadi nantinya Apabila di kemudian hari Muncul Artikel Full text Yang berhubungan Dengan Islamic studies tadi Maka saya akan Dapatkan notifikasinya Via email Terlebih dahulu Tanpa saya harus Masuk ke dalam Apps co-host Selain itu juga Fitur folder ini Memungkinan kita Untuk Melakukan penyimpanan Pencarian-pencarian Yang sebelumnya Sudah saya lakukan Contohnya Search history ini Tadi dari yang pertama Dari saya mulai dari e-book Sampai yang terakhir ini Saya bisa simpan Saya tinggal beri tanda centang Di sini Kemudian saya Pilih Save alert Save search Kemudian saya bisa simpan Ataupun saya Create alert Jadi seperti yang tadi Create alert Untuk search Jadi ketika nanti Dia muncul Yang berhubungan Dengan Islamic studies Saya akan dapatkan Notifikasinya Apabila Ada issue Ataupun full text Terbarunya Kemudian saya lompat Ke bagian kiri ini Ada yang dinamakan New search Untuk melakukan Pencarian baru Dari awal Subject terms Adalah fungsinya Untuk Memangkinkan pengguna Mendapatkan hasil pencarian Yang di bagian subjek Dari masing-masing Record tersebut Mengandung Unsur Ataupun terms Yang kita masukkan Contohnya Kalau saya ingin cari Tentang Psikologi Saya gunakan Psikologi Untuk pencarian Ini ada ya Psikologi Kemudian saya tambahkan Kemudian saya search Saya akan dapatkan Hasilnya Sebanyak 3.482 Yang berhubungan Dengan Subject Psikologi Jadi Setiap kali Ataupun setiap record Yang mengandung Unsur psikologi Dia akan ditampilkan Bedanya dengan Kalau tadi Tanpa dengan Subject Terms Misalkan saya ketik Psikologi Saya langsung search Tentunya hasil pencarian Ini akan lebih banyak Bukan 3.400 Tapi 4.093 Kenapa? Karena Kalau saya tidak Menggunakan subject terms Maka Setiap kali saya ketik Psikologi Asalkan dia terkandung Di judul Asalkan dia tergandung Di bagian yang lain Dia akan ditampilkan Jadi terkadang Mungkin saja Judulnya Sesuai dengan Yang kita inginkan Tapi subjectnya Tidak berhubungan Maka kita juga bisa Memanfaatkan fitur Subject terms Di sini Sebelah kanannya Ada yang dinamakan Publication Publication memungkinkan Pengguna untuk Melihat Daftar koleksi Publikasi Yang Berada pada Sebuah database Contohnya Seperti harap wall ini Saya bisa lihat Publikasi apa saja Yang bisa saya akses Di sini Ada judulnya Ada bbgfk recordnya Ada juga full textnya Jadi kalau yang dia tidak ada Keterangan full text Maka saya hanya bisa Akses ke Abstractnya Jadi kalau dia hanya Bibliographic record Berarti tidak ada full textnya Tapi kalau dia ada Logo seperti ini Ataupun dia ada full text Dari tahun berapa Sampai tahun berapa Saya bisa akses Saya cari Misalkan ada salah satu Jurnal yang saya ikuti Studi Islamika Di sini ada keterangannya Bibliographic record Full text Maupun pd full text Saya klik Ada judul Siapa penerbitnya Kemudian Full textnya ini Bisa saya akses Dari tahun berapa Sampai tahun berapa Tipe publikasinya Kemudian Frekuensi penerbitan Dalam satu tahun Saya bisa akses Ke isu terakhirnya Juga saya bisa akses Ke isu yang paling lama Kemudian Kalau saya Terkarik sekali nih Dengan publikasi ini Saya ingin dapatkan notifikasinya Setiap kali ada isu terbaru Ada terbitan terbaru Berkaitan dengan publikasi ini Maka saya bisa Untuk create alert Di sebelah kanan Ada pilihan untuk share Kemudian email alert Pastikan saya sudah punya Akun folder Dengan sign in Kemudian saya bisa langsung save Saya bisa tambahkan alamat email Beberapa orang Tidak hanya satu Jadi nanti setiap kali Dia muncul Untuk isu terbarunya Saya akan dapatkan notifikasinya Itu untuk publication Gesa sebelah kanan Ada yang dinamakan image Jadi membuat pengguna Untuk mendapatkan Hasil pencarian berkaitan Dengan gambar Ataupun Yang berhubungan dengan gambar Jadi kalau saya mau cari Tentang islami Saya search Di sini Saya dapatkan gambarnya Kemudian kalau saya ingin Gunakan gambarnya Saya tinggal klik kanan Saya simpan gambarnya Kemudian sebelah kanan Dictionary Jadi fungsinya sama Dengan e-book Karena sudah saya Jadikan satu platform Maka juga akan ditemukan Dictionary Di sini Kemudian ini adalah e-book Kalau saya ingin kembali Ke dalam koleksi e-book Lompat ke bagian kanan Kalau tadi untuk saya ini Folder sudah Preferences untuk Mengatur tampilan Jadi tampilan ini Bisa saya sesuaikan Sesuai dengan yang saya inginkan Kemudian di bagian language ini Adalah untuk Merubah bahasa tampilan Contohnya saya ingin Merubah bahasa tampilannya Ke dalam bahasa Indonesia Seperti ini Namun tidak otomatis Merubah konten Ataupun isi Jadi di sini kita lihat Untuk definisinya Masih sama ya Dalam bahasa Inggris ya Namun untuk beberapa bagian Seperti ini Ini sudah berubah Karena dia masih Berkaitan dengan platform Ataupun Website yang kita gunakan Sebelah kanan Ada yang dinamakan help Kalau yang membutuhkan User guide Bantuan Tutorial Ataupun informasi yang lain Bisa mengakses di bagian ini Ada help Kemudian di sebelah kanannya Ada yang dinamakan exit Jadi kalau saya keluar Saya sign out Ataupun tutup browser Kemudian selain help Ada juga Yang tadi juga saya tampilkan di slide Yang berhubungan dengan Connect.appsco.com Jadi kalau yang membutuhkan user guide Panduan Tutorial Termasuk juga dari perpustakaan Membutuhkan flyer poster Di bagian sini Tools and resources Ada promosional material Saya tinggal Klik Nantinya ada pilihan untuk Kalau saya ingin download poster Ataupun flyer Ataupun untuk bookmark Dan lain-lain Semua bisa digunakan Selanjutnya adalah Untuk Youtube channel Jadi Apsco ini juga adalah youtuber Jadi kita punya channel Yang bisa diakses untuk tutorial Bagaimana cara untuk mengakses Dan juga informasi-informasi lain Dan juga Sekaligus saya perkenalkan Saat ini Apsco memiliki Aplikasi yang dinamakan Apsco Mobile Yang bisa ditemukan di iPad Di Samsung Tab Ataupun tablet Kemudian kita juga bisa ditemukan Di iPhone iOS Maupun Android Dan gratis aplikasinya Tinggal di install aplikasinya Kemudian Pastikan Ataupun cari nama institusinya IIN Tulung Agung Ataupun panjangnya Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung Jadi tinggal di search Setelah ditemukan nama institusinya Pilih Kemudian masukkan user ID password Yang tadi saya tampilkan Di slide presentasi Setelah itu Pengguna sudah Terintegrasi Terotentikasi Terafiliasi dengan institusi Dan sudah siap Untuk melakukan pencarian Dengan seperti ini Jadi saya tinggal search Yang penting saya punya internet Saya bisa untuk Mendapatkan jurnal artikel di sana Untuk layanan e-book E-book saat ini Sudah dapat ditemukan Di aplikasi ini Namun untuk full textnya Belum dapat ditemukan Karena memang masih dalam Proses pengembangan Untuk kedepannya Agar e-booknya juga bisa Diakses Untuk full textnya Jadi untuk sementara Baru jurnal artikel saja Tapi kalau pengguna Pengguna ingin search e-book Juga bisa ditemukan Hanya saja yang bisa diakses Itu hanya abstractnya saja Untuk EBSCO Mobile ini Juga bisa ditemukan Di EBSCO Tutorial Yang ada di YouTube channel Jadi bagaimana Cara saya menginstall Sinkronisasi Dengan akun institusi Dan lain-lain Jadi ada EBSCO Mobile App Kemudian Paling itu saja Dari saya Untuk sesi kali ini Saya kembalikan Ke moderator Untuk sesi tanya-jawab Di-admit dulu Pak Oke terima kasih Pak Eric Junikon Atas pemaparannya yang sangat Sangat luar biasa Ini terkait dengan EBSCO Fitur-fitur EBSCO Bahkan sampai ke Search pencarian berdasar Di news search Subject term Publication Dan lain sebagainya Terus tadi juga dibahas sedikit Banyak tentang Bullion logic Pencarian berdasarkan Bullion logic And or not Ternyata EBSCO sudah Memfasilitasi itu semua Terus untuk Di-download secara full-tech Ataupun sebagian Dalam format PDF Dan format EPUB Gitu ya Untuk selanjutnya Mungkin Pada Para peserta Dalam forum ini Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan langsung Atau via chat room Ini ada pertanyaan dari Nurul Hidayah Ataupun jurnal Untuk peminjaman e-book Seperti itu Jadi kalau peminjaman sendiri Dia berbeda Kenapa? Karena Kalau tadi yang saya tunjukkan Adalah akses secara online Saya download Itu bukan peminjaman Namun ada satu fitur tambahan Yang dinamakan full download Full download sendiri Adalah sebuah fitur Yang modelnya seperti Peminjaman Institusi perlu menentukan Berapa lama Dimungkinkan untuk Peminjam tersebut Meminjam E-booknya Jadi misalkan saya tentukan Hanya 12 jam Ataupun saya tentukan Dua hari Tiga hari Apabila nantinya E-book tersebut Tidak dikembalikan Dia akan otomatis kembali Jadi setelah Sudah capai Masa maksimumnya Misalkan dua hari Setelah dua hari Maka dia akan otomatis Dikembalikan Orang lain bisa meminjam Namun kendalanya tadi adalah Ketika Institusi hanya punya Satu kopi Jadi kalau saya Sudah dipinjam nih E-booknya satu kopi Kemudian nanti Orang itu dia minjam Dua hari Maka setelah dua hari Orang lain baru Bisa mengakses Namun kalau akses Secara online Bukan peminjaman Maka dia tinggal Bergantian aja Kan gak mungkin Orang misalkan Online secara Terus-menerus ya Paling tidak Lebih dari 1-2 jam Untuk baca e-book Nah nantinya Setelah dia tidak ada Aktivitas Selama 15-30 menit Otomatis orang tersebut Akan dikeluarkan Jadi orang lain Sudah bisa menggunakan Seperti itu Jadi saya kembalikan lagi Kebijaksanannya Kepada perpustakaan Apakah fitur ini Mau diaktifkan Atau tidak Oke terima kasih Jawabannya Saya kira Sudah bisa Ditangkap ya Pak Terkait dengan Fitur peminjaman Ini memang Di perpustakaan Tolong aku Belum diaktifkan Untuk fitur Peminjamannya Karena masih sistemnya Yang download Untuk bergantian Tadi ya sistemnya Untuk dipakai Secara bergantian Setelah tidak Dipakai berapa Lama Atau untuk Di reload kembali Itu setelah download Berkurang Per Per halamannya itu Ketika dia tutup Terus kembali lagi Bisa diakses lagi Secara full Mungkin ini Pertanyaan Lagi Berarti Tidak bisa Dikopi Untuk disimpan Sendiri Pak Bisa Jadi Kalau misalkan Yang tadi saya tunjukkan Tadi Kalau saya sudah Download Misalkan saya ingin Pindahkan ke perangkat Yang lain Saya ingin Mungkin dari laptop Saya mau pindahkan Ke smartphone Ataupun tablet Itu dimungkinkan Dan Apapun yang sudah Di download Yang sudah di undo Filenya itu Tidak akan rusak Tidak akan Corrupt Ataupun Failed Karena terkadang Ada vendor E-book Khususnya Mereka itu Membatasi Dalam artinya Kalau saya sudah Download Saya hanya dimungkinkan Membaca Ataupun mengakses Ke file offline tersebut Selama satu bulan Jadi setelah satu bulan PDF-nya saya Tidak bisa buka Nah kalau di Epsco Kami tidak ada seperti itu Jadi Kalau yang sudah download Yang sudah disimpan Itu bisa diakses Untuk seterusnya file Oke terima kasih Jadi kalau file Yang dari Epsco ini Kelebihannya begini Ketika sudah di download Oleh seorang Itu bisa diakses Oleh orang tersebut Sampai kapanpun Ya Limited artinya Tidak ada batasan waktu Dan itu juga Bisa di download Oleh Pemuslaka yang lain Ketika pemuslaka yang satu Tidak menggunakan Begitu ya Bahkan kembali lagi Ke awal Bisa full download lagi Ini terkait dengan Tadi Pak Mungkin pertanyaan Terkait dengan Sitasi Kalau menggunakan Beberapa platform Bantuan reference manager Ender Mainlay Endnote Dan lain sebagainya Itu kan ada dua fitur Itu yang langsung Di ekspor Metadatanya Langsung dari Epsco Ada Itu di download Terus bisa dimasukkan Secara manual Begitu ya Pak Yang Kalau untuk ekspor sendiri Jadi dia hanya bisa Untuk ekspor citasinya Yang pertama Kedua adalah Peguna perlu untuk Membuka software tersebut Sebelum membuka filenya Jadi Bukan seperti Kalau kita download pdf Kita tinggal klik Langsung buka filenya Tidak seperti itu Karena Dia berbeda sistemnya Jadi setelah kita Simpan filenya Setelah kita ekspor Kemudian simpan filenya Kita buka dulu Aplikasinya Softwarenya Setelah itu Kita cari filenya Yang dimana Setelah itu Baru dia akan muncul Citasinya di software Yang kita gunakan Oke Yang satunya tadi Pak Terkait dengan citasi Terkait dengan citasi Yang tadi Bisa langsung dirubah Yang pakai Yang apa tadi Yang langsung dirubah Citasinya bisa menjadi AMA Bisa menjadi IPA Dan lain sebagainya Tadi ketika di download Bisa berubah sendiri itu tadi Pak Dia tidak download sih Pak Jadi dia lebih ke copy paste Jadi kan ada dua Jadi kan ada dua Yang tadi saya tampilkan Disitu ada Untuk pilihan site Site itu Dia ada listnya nih Daftarnya Saya tinggal copy paste aja Gitu kan Jadi sudah sesuai dengan format Yang tersedia Baik itu APA Harvard ABNT Sampai Vancouver Kemudian ada lagi Untuk yang ekspor citasi Nah ekspor citasi ini Adalah berkaitan dengan Kalau kita menggunakan Software tambahan Seperti Mendeley Zotero EndNote Reference Manager Dan lain-lain Kalau kita ingin buka Citasinya Itu cukup dengan simpan Filenya Kemudian nanti tinggal buka Menggunakan software tersebut Ataupun kita Simpan dalam format MacRecord Ataupun kita simpan Dalam format csv Ataupun excel file Baik Pak Erick Ini kok Pertanyaannya Rame saya bacakan Satu persatu aja ya Pak Untuk dijawab oleh Pak Erick Mulai rame Untuk Ini Terkait dengan Berarti kalau bisa Di download Nggak usah Injem ya Pak Ini tadi Saya kira udah terjawab Jadi ya Ini ketika Download Berarti nggak perlu pinjam Karena ini sistem yang berbeda Iya oke Yang kalau cuma Membaca saja Tidak mendownload Apakah kita bisa Membaca semua halaman Bisa Jadi kalau memang Hanya membaca saja Tidak download Nggak masalah Gitu Dia bisa baca sampai Bagian halaman terakhir Cuman Yang tadi Kalau misalkan Kondisinya e-booknya itu One user Kebetulan Banyak peminatnya nih Nah Tergantung Kalau kita sudah berhasil masuk Kita bisa baca Tapi pastikan Kita Ada aktivitas ya Jadi paling nggak Gerakin Mouse Karena kan kita Sambil scroll Pasti ada aktivitas Istilahnya Gerak scroll Mouse ke bawah Ataupun ke atas Itu pasti ada aktivitas Tapi kalau tidak ada aktivitas nih Misalkan tiba-tiba Kita Kemana Selama 15-30 menit Kita otomatis Istilahnya langsung Ditendang keluar Jadi orang lain Dia akan masuk Mencoba masuk Dia akan masuk Bisa baca Nah kita harus Ngantri lagi Untuk bisa mengakses Ke judul tersebut Baik Itu Salah satu kelemahan Bila perpustaka Hanya melanggan satu ya Bisa ambil cuma Satu cetak Jadi ketika ada Pemustaka yang Menggunakan itu Terus Lama tidak Tidak digerakkan Mouse nya itu ya Segeralnya tidak ini Akan ditendang Akan berganti dengan orang lain Jika ada orang lain Yang menggunakan Ya ada orang lain Mencoba untuk masuk Kemudian ini ada pertanyaan Yang di atasnya Yang atasnya ini Enggak maksudnya Bapak lanjutkan dulu Enggak apa-apa Oke Jadi ini ya Jadi sistemnya Bukannya Rebutan Begitu bukan ya Tapi Otomatis ketika Seorang tidak Menggunakan itu Selama kurun waktu Berapa menit Atau detik Misalkan ya Itu bisa Otomatis keluar sendiri Terus orang lain Bisa memanfaatkan Iya keluar sendiri Tapi dari sekian Betul Tapi dari sekian Banyak koleksi Yang dimiliki EF School kan Jarang mungkin Satu koleksi Bisa dipakai Sampai 2-3 orang Ya Secara bersamaan ya Karena kan ini Hanya berlakunya Per judul ya Jadi Kalau saya sedang Mengakses judul A Orang lain mencoba Mengakses judul A Ya berarti Gak bisa Tapi dia bisa akses Ke judul B Seperti itu Jadi hanya Berlaku per judulnya Tergantung judulnya itu Untuk satu user Tiga user Ataupun unlimited Jadi beda-beda Oke Terima kasih Pak Erick Ini ada pertanyaan lanjutan Ini terkait dengan Peminjaman buku Atau download Apakah dibatasi Maksudnya Masimal berapa buku Peminjaman buku Ataupun download Apakah dibatasi Dibatasi Tadi yang saya bilang bahwa Disitu ada yang dinamakan Public supervision Masing-masing e-book itu Masing-masing judul Dia punya Publisher permission Yang berbeda-beda Kalau yang tadi saya tunjukkan Ada yang 60 halaman Ada juga mungkin Yang dia hanya 10 halaman Ada juga Dia mungkin 100 halaman 200 halaman Dan seterusnya Jadi tergantung pada Masing-masing judul e-book Makanya perlu diperhatikan Di bagian Dalam Full text Ataupun di bagian Bibliographic recordnya Karena disitu Akan tercantum untuk Publisher permissionnya Oke terima kasih Pak Erick Mungkin ini dari peserta Ada yang mau mengajukan Secara Langsung Saya jawab dulu Pak Ada pertanyaan yang di atas Yang mengenai Oh oke Mungkin kelewatan Ya Jadi ada pertanyaannya Apakah untuk Mendaftar ke EBSCO Apakah melewat Kampus dulu Atau user di kampus Untuk seluruh Mahasiswa Ini saya harus Tanyakan dulu Ke pihak kampus Apakah dari kampus Sendiri Punya Sistem Single sign on Itu Seperti apa Pak Itu Pak Mungkin bisa dijelaskan Jadi misalkan Seperti kayak EZ proxy Ataupun Single sign on Jadi contohnya gini Kalau saya sign in Dengan NIM Nomor induk Masiswa Ataupun dosen Saya langsung Dikenali sebagai Terafiliasi Dengan IIN Otomatis Berarti kan IP addressnya Dikenali ya Maka ketika Saya akses ke Search.appsource.com Dia otomatis Nggak perlu User ID password Ataupun Menggunakan teknologi VPN Jadi kalau Saya sudah Connect Saya dikenali Saya akses ke Search.appsource.com Saya tidak perlu User ID password Apakah sistemnya Seperti itu Atau tidak Kalau disini Sistemnya Seperti Harus Memasukkan ID password Terlebih dahulu Yang Sistem yang Kedua Yang harus Masukkan ID dan password Sesuai Yang ditampilkan Tadi Yang ditampilkan Oleh Pak Erik tadi Oh berarti Yang dengan User ID password Dari EBSCO Ya Pak Masih seperti itu Oh oke Berarti Jadi itu Oke berarti Dari Mahasiswa Jadi saya langsung Jawab pertanyaannya Jadi pada intinya Mahasiswanya Ataupun dosen Mereka tidak perlu Registrasi Mereka cukup Menggunakan User ID password Yang tadi saya Sampilkan di slide Ataupun Yang materi presentasinya Telah saya share Melalui kolom chat Jadi tinggal diunduh Aja filenya Jadi Intinya Pengguna Tidak perlu Untuk Memasukkan NIM Memasukkan Nomor dosen Kode dosen Jadi mereka tinggal Gunakan user ID password Yang disediakan oleh EBSCO Oke Baik Saya kira Sudah terjawab Tadi Untuk Pendaftaran Atau login Ke EBSCO Tinggal Menggunakan Atau melalui Yang telah disediakan oleh EBSCO Yang telah dibagikan oleh Perpustakaan juga Betul Jadi nanti Yang saya Sampaikan Apabila Setelah dicoba Ternyata User ID passwordnya Tidak bisa Silahkan hubungi Perpustakaan Mungkin Passwordnya sudah diganti Karena Sudah expire Atau diganti Sebelum waktunya Oke Pak ini ada Pertanyaan yang Panjang nih Apakah Mahasiswa Atau user Hanya dapat Membaca Satu perpus saja Atau bisa perpus lain Misalnya Mahasiswa IIN Tulung Agung Hanya dapat membaca Di perpustakaan IIN Tulung Agung Atau bisa Membaca dari Perpustakaan lain Karena kan Jika perpus IIN Misal hanya Membeli satu kopi buku Dan ada yang Mau baca buku yang sama Di tempat perpus Tidak bisa Tadi Artinya ketika Mahasiswa IIN Tulung Agung Apakah hanya Bisa mengakses Dari IIN Tulung Agung Atau bisa Dari kampus lain Begitu ya Pertanyaannya Kurang lebih Oke gini Saya ngerti Pertanyaannya Intinya gini Kalau misalkan Saya Akses dari Menggunakan jaringan Internet kampus Kemudian Ada juga User lain yang Menggunakan Dengan jaringan pribadi Mengakses Ke judul yang sama Contohnya Judul A Maka Dia tetap Harus bergantian Dalam artian Walaupun Dia berbeda jaringan Berbeda internet Tapi Ketentuan untuk Aksesnya sendiri Berlaku Untuk Masing-masing Judul Jadi bukan Berdasarkan Jaringan Yang digunakan Nah tentunya Mau jawab pertanyaannya Memang hanya Bisa Satu orang Untuk mengakses Ke judul tersebut Dalam waktu Bersamaan Terkecuali E-book tersebut Dia sifatnya Unlimited Berarti kan Berapapun jumlah Penggunanya Tidak ada masalah Seperti itu Kalau Misalkan Begini Pak Misal di Kampus yang lain Itu juga Berlangganan EBSCO Misalkan Mahasiswa yang Tulu ngakung Itu apakah Juga bisa Mengakses EBSCO Maksudnya Dari Akses dari Kampus lain Tergantung Dari Institusinya Apakah Mengijinkan Atau tidak Mungkin gini Saya punya Case Lebih mudanya Dosen Dosen kan Terkadang Dia ngajar Ngajar Di satu Institusi Namun Juga Ngajar Di tempat Lain Itu tergantung Dari Institusinya Tapi Biasanya Kalau dosen Pastinya Diberikan Jadi Walaupun Dia Mungkin Bukan dosen Tetap Dosen Mengganti Tapi Terkadang Ada Akses Sementara Jadi Dimungkinkan Untuk Dosen Mengakses Kalau Untuk Mahasiswa Biasanya Pinter Lebih Pinter Karena Dengan Bantuan Temannya Mereka Bisa Dapat Aksesnya Misalkan Di IIN Tulung Agung E-booknya Gak ada Dia Di Institusi Lain Ada Pinter 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 Mahasiswa Biasanya Jadi Intinya Tergantung Pada Kebijakan Dan Aksesnya Kalau Punya Akses Berarti Tetap Bisa Yang Mungkin Punya Akses Masuk IT Jadi Lebih Kaya Itu Perlu Saya tambahkan Juga User ID Password Untuk User ID Password Yang tadi Saya tampilkan Tidak Boleh Ditampilkan Di Sosial Media Tidak Boleh Ditampilkan Di Facebook Twitter Ataupun Instagram Ataupun Ditampilkan Di Blog Pribadi Karena User ID Password Ini Yang dimiliki Oleh Yayan Tulung Agung Berarti Hanya Siwitas Akademik Dari Yayan Tulung Agung Yang Dimungkinkan Ataupun Diperbolehkan Untuk Menggunakan Oke Baik Terima kasih Pak Erick Ini Selanjutnya Pertanyaan Ini Lebih Tentang Strategi Pencarian Tadi Pak Erick Di EBSCO Itu ada Tadi Arab Research Itu tadi Jadi Ada beberapa Disini Mungkin Untuk Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Atau Pendidikan Sastra Arab Yang Sudah Familiar Dengan Literatur Literatur Arab Mungkin Untuk Menghentikan Keyword Dengan Tulis Arab Itu Bisa Bisa Kebaca Juga Bisa Kebaca Bisa Kebaca Juga Jadi Bisa Gunakan Untuk Jadi Tidak Hanya Yang Istilahnya Huruf Romawi Tapi Untuk Yang Karakter Khusus Juga Bisa Kebaca Termasuk Juga Kalau Yang Ingin Mengakses Full Text Khusususnya Untuk Yang Tulisannya Bukan Romawi Seperti Saya Lebih Sarankan Untuk Menggunakan EPUB Kalau Untuk E-book Karena Tampilannya Akan Lebih Dinamis Kalau Misalkan Untuk Juno Artikel Sama Saja PDF Maupun HTML Cuman Kelebihan Dari HTML Adalah Dia Akan Mengurangi Penggunaan Kuota Internet Jadi Kalau Tadi Saya Klik PDF Full Text Ada Kapasitasnya Berapa Mega 1 Mega 2 Mega Ataupun 3 Mega Filenya Maka Saya Akan Sarankan Untuk Mengakses Ke HTML Kenapa Karena HTML Itu Dia Akan Mengkonsumsi Kuota Internet Yang Lebih Sedikit Dibandingkan Kalau Kita Akses Ke PDF Full Text Terima 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 kasih Harap Itu Masih Tetap Bisa Menggunakan Mungkin Kalau Mau Memasukkan Keyword Dengan Tulisan Arab Biar Lebih Mengenai Untuk Fungsi Bulian Logik Juga Tetap Bisa Digunakan Pak pakai bulian fungsi bulian logik yang bulian logik yang huruf latin berarti Pak ya ya tetap kalau untuk bulian logiknya tetap dalam huruf latin dan huruf besar karena itu rumus sudah rumusnya seperti itu ya itu rumusnya betul ini terkait dengan tadi beberapa artikel yang dalam bahasa Indonesia Pak tadi ada yang dari artikel kalau studi Islamika kan terindeks sudah ini bagus dari mana tadi ya itu itu maksudnya beberapa artikel yang berbahasa Indonesia dan dari jurnal-jurnal Indonesia tadi maksudnya sudah terindeks di EBSCO atau bagaimana Pak itu model kerjasama atau bagaimana kalau untuk jurnal-jurnal tersebut memang sudah terindeks dan full textnya juga mereka include kan jadi pada dasarnya kami melisensi konten juga dari terbitan dari institusi ataupun universitas di Indonesia jadi kalau misalkan institusi yang punya jurnal ingin terindeks di EBSCO itu bisa kita fasilitasi tergantung institusinya ingin full textnya dimasukkan atau tidak atau hanya abstractnya saja gitu cuman untuk saat ini yang kami terima memang untuk kebanyakan jurnal-jurnal yang dia non open access istilahnya jadi untuk karena banyak permintaan dari institusi kalau bisa tuh kontennya jangan cuman open access gitu tapi yang non open access dibanyaki untuk di database-nya seperti itu iya memang ada dua model jenis jurnal online ya sekarang yang ada open access yang close access gitu jadi ada beberapa yang bisa langsung dan juga sekarang ada hybrid oh yang hybrid oh ada ini lagi juga ya itu yang seperti apa Pak? yang seperti apa? kalau hybrid dia campur campur Pak jadi ada yang dia di jurnal tersebut artikelnya ada yang gratis open access ada yang dia berbayar jadi itu istilahnya hybrid berarti kalau artikel itu sudah misalkan sudah dimasuk di database EBSCO ya Pak ya artinya itu bisa diakses melalui EBSCO atau melalui OJS jurnalnya? tergantung dari institusinya apakah memang mereka tersedia juga melalui OJS-nya atau tidak gitu jadi kan pada dasarnya ketika kami melisensi biasanya kami berikan perjanjian yang sifatnya tidak mengikat jadi tidak eksklusif sehingga institusi juga bisa mengindeks publikasi mereka ataupun jurnal mereka di tempat yang lain ataupun vendor yang lain seperti itu mungkin ini perwakilan bisa mewakili jawaban dari beberapa teman yang jabri tadi Pak ini oke selanjutnya ini terkait dengan ini Pak terkait dengan yang tadi EBSCO itu mengeluarkan versi cetak dan online kalau tidak salah nah ada beberapa dosen itu yang lebih familiar dengan koleksi-koleksi yang cetak misalkan karena lebih mungkin lebih bagaimana begitu kalau memiliki koleksi aslinya dan cetak nah itu untuk akses yang seperti itu bagaimana Pak? kalau kami untuk jadi yang yang melayani untuk yang melayani untuk yang cetak itu ada divisi sendiri Pak tapi masih di bawah grupnya EBSCO nah kalau yang dilanggan ataupun yang ditawarkan melalui EBSCO adalah untuk database online berarti otomatis aksesnya adalah semuanya online jadi bukan dalam versi cetaknya seperti itu karena juga kalau Bapak misalkan menghubungi ke penerbit langsung seperti Wiley Springer Elsevier gitu ya disitu juga ada pilihan untuk berlangganan berlangganan per judul dengan opsi apakah ingin cetak saja cetak plus online ataupun online saja gitu jadi dari mereka pun ada opsinya disana nah untuk EBSCO sendiri kami karena database online jadi hanya online saja kecuali Bapak ingin langganan untuk yang versi cetaknya juga cuman saya tidak menyarankan kenapa karena biasanya kalau yang cetak itu ada ketentuan dimana apabila Bapak langganan dulu nih cetaknya kemudian ternyata ada versi online-nya Bapak ingin berubah nih ingin hanya langgan yang online saja nah itu tidak bisa jadi tetap harus langganan yang versi cetaknya juga jadi bayarnya dua kali istilahnya bayarnya double jadinya bayarnya double karena kan yang online sendiri kan Bapak bisa cetak ya bisa diunduk kemudian dicetak ya di clipping aja sebenarnya kan bisa gitu dibandingkan dengan kita langganan lagi versi cetaknya memang lebih enak kenapa? karena ada covernya ada fisiknya gitu tapi kan double wirenya gitu ini tidak ini ya tidak melanggar terkait dengan apa namanya hak cipta dan lain sebagainya ketika kita mendownload jadi dari EBSCO semua kita download semua terus kita cetak semua jadi memang yang sudah dikeluarkan yang sudah difasilitas oke oke bagaimana terkait mungkin jadi gini kalau misalkan Bapak ingin download kalau hak cipta itu dia lebih berkaitan gini Pak kalau misalkan Bapak ingin download ingin cetak selama dia memang untuk tujuan pendidikannya bukan untuk tujuan komersil tidak ada masalah cuman ketika melakukan download ataupun melakukan cetak disitu akan terikat yang dinamakan istilahnya tidak dimungkinkan ataupun ada perjanjiannya tidak dimungkinkan pengguna untuk melakukan massive download ataupun systematic download massive download itu seperti kalau kita dalam satu jam nih ternyata ada ribuan artikel yang berhasil di download itu tidak dimungkinkan ataupun diperbolehkan dan juga tidak diperbolehkan dengan menggunakan software tambahan jadi kita install nih aplikasi software kemudian jalanin aja nih aplikasinya jadi dia otomatis yang mendownload itu tidak diperbolehkan juga begitu begitu juga untuk yang sistematik jadi dari chapter 1 sampai 10 ataupun dari issue 1 sampai ini dia download semuanya itu juga tidak diperbolehkan karena by system itu akan dikenali jadi by system kita akan dikenali apakah dia sistemnya adalah sistematik ataupun masif ataupun dia menggunakan software tambahan oke jadi pada intinya semua fasilitas yang sudah diberikan oleh EBSCO itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan itu bisa di download dan full access juga bisa namun ketika ada seperti penyimpangan ada langsung bagian full itu memungkinkan ada kecurangan dan itu dari PHX itu ada kebijakan bagaimana untuk menonaktifkan akun itu atau bagaimana biasanya biasanya dari kami akan kirim tidak cuma dari kami sebenarnya standarnya itu dari vendor yang lain dari penerbit juga mereka akan mengirimkan surat peringatan terlebih dahulu karena by system kita akan tahu dia menggunakan entah itu user ID ataupun dia menggunakan IP disitu nanti akan dikenali kemudian nanti kita akan kirimkan surat peringatan kepada institusi entah biasanya ditujukan kepada yang berlangganan misalkan dari perpus berarti kita akan kirimkan suratnya ke perpusnya terlebih dahulu untuk memberikan peringatan setelah itu akan ada perjanjian agar ini tidak terulang kembali seperti itu karena karena kami juga karena kami juga punya beberapa case khususnya waktu awal-awal booming untuk jurnal online maupun e-book 10 tahun yang lalu itu baru sedikit ya yang berlangganan baru yang tahu jurnal online ataupun e-book itu baru sedikit nah itu sering muncul case dimana massive download systematic download itu terjadi dan itu kebanyakan terjadi di institusi besar jadi sudah banyak lah pengalaman tapi akhirnya semakin kesininya penggunanya lebih mengerti memahami kondisinya jadi mereka lebih bisa menahan diri kalau kita kan selama ini memang kalau kita mau download downloadnya sebanyak-banyak kita simpen nanti kemudian hari baru kita baca tapi kita akan coba sampaikan ataupun jelaskan kondisi tertentu dimana ada batasan tentunya kita tidak membatasi kalau mau download silahkan tapi ada beberapa ketentuan yang kita harapkan tidak terjadi ataupun tidak terjadi penyimpangan di sana jadi ada beberapa memang yang senangnya download tapi bacanya entah kapan begitu Pak oke Pak ini ada pertanyaan dari Mas Imam Mas'ud ya terkait non-open jurnal yang paling sering diakses apa ya Pak non-open jurnal ini saya harus balik bertanya nih yang diharapkan dari pertanyaan ini apa maksudnya paling sering diakses itu dari sisi mana dari sisi misalkan IIN kah oh dari IIN nih dari non-open jurnal yang mana ya yang sering diakses gitu ya ataupun dari secara internasional ataupun global gitu jadi mohon dilengkapi pertanyaannya ya memang ini pertanyaan mungkin kurang begitu fokus terkait non-open jurnal ya karena ini pertanyaannya umum sih cuman kalau tadi yang dilanjutkan Pak oke kalau yang tadi saya tampilkan kan ada daftar ya ada beberapa highlight yang saya tampilkan di slide itu beberapa jurnal utama yang memang sering digunakan sering dimanfaatkan gitu secara global istilahnya jurnal utamanya yang sering jurnal utama dari database Arab World ini apa saja seperti itu saya kira kalau untuk yang di IIN ini kayak Islamic Studies itu mungkin banyak yang terlebih akses terus Arab World Wizard ini yang dari Arab World Wizard ini juga penting juga ini tulisan-ulisan tertentu ini mungkin ada serta sekalian yang ingin menanyakan secara langsung tidak yang tidak oh ini semua pakai via chat semua Pak ini Pak pertanyaannya berarti jika ada seribu mahasiswa mendownload satu artikel yang berbeda dalam waktu satu hari maka sistem juga akan mendeteksi itu Pak yang terjadi penyimpangan iya tadi sudah terjawab mungkin ya ini Pak ini kita harus lihat kondisinya gitu secara logika secara logika apabila ada seribu mahasiswa walaupun di download artikel yang berbeda gitu ya pasti by system itu akan dikanali sebagai penyimpangan kenapa? karena disitu akan ada timelinenya jadi ada waktunya misalkan dari pukul sekarang pukul 3 gitu ya anggapannya pukul 3 kenapa terjadi ini dalam rentang misalkan 10 menit kenapa bisa ada seribu orang secara bersamaan mengakses ke walaupun artikel yang berbeda tapi timelinenya itu hampir bersamaan jadi di sistem itu juga akan mengenali itu jadi tadi saya bilang bahwa di pihak penyedia ataupun vendor akan ada sistem yang bisa mengenali kegiatan-kegiatan yang mencurigakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dianggap sebagai penyimpangan disitu dan nanti dari sistem itu yang akan menilainya oke terima kasih Pak Erick atas jawaban-jawaban yang saya kira sudah bisa dipahami oleh seluruh peserta webinar atau acara pada siang sore hari ini ya udah sore tadi mungkin cukup Pak Erick untuk sesi kita pada siang hari ini untuk kedepannya mungkin dari pihak IIN Tulung Agung dengan EXCO bisa terus berkolaborasi untuk tetap meningkatkan kualitas perjurnalan dan peredukan begitu ya untuk terus menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa terkait untuk pendidikan penelitian dan lain sebagainya mungkin dari terkini terkini terkini